Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali ya di mata kuliah manajemen pemasaran Pertemuan kali ini adalah yang kelima kita akan bahas tentang rencana aktivitas penjualan dan keterampilan penjualan Ada beberapa hal yang akan kita bahas secara spesifik yang pertama mengenai rencana aktivitas penjualan ini terdiri dari dua pokok bahasan ya yang pertama adalah melaksanakan pengelolaan waktu yang kedua melaksanakan pengelolaan teritori atau wilayah sementara untuk keterampilan penjualan beberapa hal yang akan kita pelajari yaitu tentang bagaimana membuka percakapan dengan calon pelanggan potensial bagaimana kita melaksanakan penggalian kebutuhan atau probing terhadap calon pelanggan potensial kemudian praktek melaksanakan presentasi penjualan kemudian handling komplain yang menangani keberatan pelanggan bernegosiasi dan juga memfasilitasi adanya komitmen penjualan atau closing oke dalam rencana aktivitas penjualan maka kita perlu melaksanakan pengelolaan waktu ini sepertinya sederhana ya jadi kalau kita bergerak di bidang penjualan maka kita harus pintar-pintar ya mengelola waktu kita harus pintar-pintar merencanakan hari ini itu apa saja yang akan kita lakukan ya target apa saja yang akan kita selesaikan jadi ada action plan yang harus kita tunaikan dalam jangka waktu tertentu ini supaya energi kita ini tidak tercacar kemana-mana ya karena seringkali kalau kita tidak punya action plan yang jelas tidak punya jadwal yang jelas tidak punya target kinerja yang jelas atas apa yang akan kita lakukan maka kita akan banyak sekali kehilangan kesempatan kita secara tidak sadar akan banyak boros ya dalam hal waktu karena kita tidak berhasil merencanakan itu dengan baik jadi manajemen waktu ini sangat penting sekali bagi seorang penjual bagaimana seorang penjual itu bisa melakukan perencanaan pengorganisasian penggerakan dan penanganan produktivitas waktu ya kenapa demikian karena waktu ini adalah salah satu sumber daya yang amat mahal karena waktu yang sudah lewat itu tidak akan bisa kembali lagi sehingga sebisa mungkin kita bisa isi waktu yang ada itu dengan produktivitas yang tinggi bagaimana cara kita membuat rencana kerja yang pertama tentukan untuk apa rencana kerja itu disusun jadi tujuan itu penting kita persiapkan tujuan itu kalau dalam sales bisa dikonversi dalam angka-angka jadi misalkan dalam enam bulan ke depan apa saja yang akan diraih dalam satu tahun ke depan targetnya apa saja itu bisa dikuantifisir sehingga itu menjadi patokan kemana langkah kita akan ditempuh gitu ya kemudian tulis juga pendahuluan latar belakang ini yang akan menjadi dasar motivasi kita untuk bisa meraih tujuan yang sudah kita tetapkan kemudian target target ini atau tujuan dan target ini adalah gambaran keseluruhan pekerjaan tuliskan apa saja hasil akhir yang diinginkan dari rencana kerja yang sudah kita bikin ini masih umum sifatnya cakupannya luas sementara kalau target itu lebih spesifik jadi tujuan itu lebih umum kalau target itu lebih spesifik target pun ada yang sifatnya jangka pendek jangka menengah jangka panjang kalau kita dalam konteks ini kita bikinnya jangka pendek kalau kita bikin target masih dalam konteksnya satu tahun itu masih dalam kategori jangka pendek misalnya sales tahun ini naik 30% dari sales tahun sebelumnya ini target yang spesifik yang jangka pendek yang harus kita capai pada tahun ini biasanya penuntuan angka ini juga tidak sembarangan tentu manajemen itu sudah memasukkan beberapa faktor misalnya kondisi eksternal seperti apa pertumbuhan industri nya seperti apa kemudian pergerakan teknologi nya seperti apa sehingga angka itu tidak flat begitu saja tetapi memang angka itu dihasilkan dari prediksi yang sebisa mungkin itu bisa menggambarkan kondisi tapi sekaligus angka ini juga harus cukup challenging harus cukup menantang bagi eksekutornya untuk bisa meraihnya kemudian dalam menyusun rencana kerja kita perlu bikin target-target itu dengan kriteria SMART SMART ini sebetulnya sebuah singkatan S nya itu spesifik atau terinci jadi jangan terlalu umum apa yang akan dilakukan siapa yang melakukan siapa saja yang dilayani apa saja pekerjaan yang harus dilakukan untuk melayani konsumen dan seterusnya ini dijelaskan secara spesifik SMART S yang pertama adalah spesifik atau terperinci supaya tidak multitafsir kemudian M-Miserable artinya terukur terukur itu biasanya kalau targetnya kualitatif itu susah diukur makanya bisa dikuantifisir dalam bentuk angka paling mudah memang dalam bentuk angka misalnya sales kenaikannya berapa dari berapa unit menjadi berapa unit atau naik berapa persen. Kalau efisiensi, maka efisiensinya itu berapa USD per tahun misalnya. Atau berapa persen penurunan pemborosannya misalnya. Costnya itu bisa diukur. Karena sesuatu yang tidak bisa diukur itu seringkali tidak bisa dinilai. Karena bagaimana menentukan ini maju atau tidak, membaik atau tidak kalau sesuatu itu tidak bisa kita ukur. Kemudian A-nya adalah achievable atau bisa dicapai. Artinya masih realistis, tapi tetap menantang. Jadi tidak diawang-awang, tidak terlalu melangit. Ketika member organisasi melihat tujuan itu, bukannya malah ngeloklo, bukannya malah mundur, karena merasa itu sebagai utopia atau angan-angan belaka, tapi tujuannya sudah ditetapkan, target yang diberikan itu, masih dalam batas frame achievable, bisa dicapai. R-nya relevan, terkait dengan kepentingan. Jadi ada SMART tadi ya, S, specific and miserable. A-nya achievable, bisa dicapai. R-nya adalah relevan atau terkait dengan kepentingan. Jadi apa yang kita tetapkan itu tidak keluar dari jalur kita, sesuai dengan tujuan yang akan kita capai, relevan dengan kepentingan bisnis yang memang kita punya. Kemudian T-nya adalah time bound atau time frame, atau terikat waktu. Ini untuk bisa memastikan, kapan target itu bisa tercapai, maka diperlukan waktu yang khusus, yang spesifik. Supaya jelas, misalkan mencapai penjualan 1 juta USD pada tahun 2022. Ini kan jelas, kapan target itu tercapai, itu bisa diukur dengan pasti karena time bound, waktunya itu disebutkan dengan jelas. waktunya terikat. Ini akan lebih baik daripada hanya meningkat 30%. Ini kan kapan? Pertanyaan kapan ini harus dijawab dengan metode SMART ini, yaitu time bound-nya, harus diukur. Kapan kira-kira itu bisa dicapai. Kemudian cantumkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya ini banyak. Misalnya saja, karyawan, konsultan, bangunan, ruangan, mesin, kemudian sistem, supplier yang support, itu masuk SDM atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yang itu bisa diupayakan sedemikian rupa, sehingga semua sumber daya itu termanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan di depan. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan teritori. Yang pertama tadi kita, pengelolaan waktu. Apa saja yang kita lakukan untuk pengelolaan waktu, karena ini penting, maka perlu didisipinkan dan dilatih. Berikutnya adalah melaksanakan pengelolaan teritori. Teritori penjualan ini adalah suatu daerah geografis tertentu yang dipercayakan kepada seorang sales atau distributor dengan mempertimbangkan jumlah customer atau calon customer di tiap daerah geografis. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar itu biasa banget ya, ketika mereka punya market yang sangat luas, mereka membagi-bagi marketnya itu ke dalam beberapa wilayah atau teritori. Misalnya berdasarkan provinsi, maka tiap provinsi let's say ada cabang atau ada distributornya. Nah, atau mungkin let's say di tingkat kabupaten. Bisa juga ya, tergantung dari skop pemasaran perusahaan. Tapi pengelolaan teritori ini penting supaya tidak terjadi tumpang tinggi, supaya aturan main antar distributor itu jelas, agar tidak terjadi saling merugikan antar distributor, maka perlu diatur teritori ini. Banyak banget consumer goods, kemudian barang-barang produktif itu, mereka melaksanakan distribusi barangnya itu melalui pengelolaan teritori yang baik. Sehingga di lapangan itu tidak terjadi saling sikut antar distributor, karena masing-masing sudah diberikan wilayah sesuai dengan SK, biasanya di SK-kan, misalnya berusahaan A menjadi distributor untuk wilayah geografis provinsi A misalnya. Jadi, ini penting sekali ya, kalau kita menjadi manajer penjualan dan dikasih area tertentu, tentu kita akan berusaha untuk membagi-bagi wilayah itu, sehingga semuanya bisa tersentuh, tetapi dengan cara main yang lebih bagus, antar sales, antar distributor. Jadi, ini enggak hanya distributor, maksudnya sales juga, kalau dia itu memang ditugaskan untuk area tertentu, ya dia harus mengoptimalkan. Misalkan kita sebagai manajer penjualan, punya anak buah, let's say 100 sales, tentu akan kita aturkan sales A, itu teritorinya adalah misalnya wilayah kabupaten A, sales B wilayah ini, sales C. Oke, masing-masing sales ini tentu akan atau perlu dikelola, di manage dengan baik, supaya mereka itu bisa mengoptimalkan wilayah yang masing-masing, tanpa mengganggu wilayah sales lainnya, tanpa mengutangati wilayah lainnya, tapi mereka bisa memaksimalkan sales di wilayah yang sudah dipercayakan kepadanya. Jadi, pertimbangan perlunya membentuk wilayah penjualan, diantaranya peng-coveran yang lebih baik. Artinya, jangan sampai ada titik-titik yang tidak ter-cover. Kadang-kadang kalau tidak ada pembagian, ada banyak sales yang fokus di area tertentu yang dianggap itu wilayah gemuk, sehingga mereka semua nyerbu ke situ. Sementara ada wilayah-wilayah tertentu yang dianggap mungkin kurang potensial, itu tidak dijajal, tidak disentuh wilayahnya, padahal di sana ada potensi. Sehingga dengan pembagian teritori ini, manajer penjualan memastikan bahwasannya setiap wilayah itu ada sales yang bertanggung jawab untuk menginformasikan, mempromosikan produk, untuk mendistribusikan produk di semua titik yang ada di dalam teritori penjualannya. Yang kedua, mengurangi biaya penjualan. Pasti karena dengan dibagi-bagi ini, maka ini mengefisienkan sumber daya. Jadi memang sales yang pergi ke area tertentu memang dia tugasnya di situ. Jadi tidak perlu dia pergi ke area lain yang bukan menjadi tugasnya. Meningkatkan pelayanan terhadap customer, karena customer itu akan nyebar di mana-mana, dengan dipastikan ada penanggung jawab di area itu, maka customer ini jelas kepada siapa. Dia harus komplain misalnya kepada siapa, dia harus mengadu seandainya ada hal-hal yang tidak sesuai, dan seterusnya. Ada jelas penanggung jawab wilayah teritori yang ada. Kemudian penelian prestasi dan kinerja yang lebih akurat. Ini berarti kan sales itu diukur dari dalam tanda kutu, omset dia berapa di wilayah itu. Dan kadang-kadang sales juga dimutasi. Kadang-kadang sales juga dimutasi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melihat prestasi seorang sales seperti apa. Kalau seorang sales dikasih wilayah apapun kok hasilnya bagus, salesnya bagus, berarti dia memang fighter, dia memang bagus. Jadi tidak terlalu tergantung pada potensi wilayah, walaupun sebetulnya memang ada pengaruh. Tentu sangat berbeda sales yang ditempatkan di teritori gemuk dengan di teritori yang kering. Tentu itu hasilnya biaya, tapi bisa dilihat. Bisa dilihat dinamika sales itu, bisa dinamika perolehan omset dari masing-masing wilayah itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana tingkat kegigihan dari masing-masing sales yang ditempatkan di sana. Kemudian dalam merancang teritori penjualan, ada beberapa hal yang bisa dijadikan dasar. Yang pertama, potensi wilayahnya. Potensi wilayah ini sangat berpengaruh terhadap pembagian teritori, terutama dalam hal kontribusi omset dan penghasilan sales. Ada daerah gemuk, tadi bapak ada daerah kurus. Ada daerah yang, ada distributor yang dikasih itu satu provinsi. Tapi ada juga satu distributor yang hanya dikasih itu satu kabupaten. Tetapi kabupaten itu potensi sales itu tidak kalah dengan yang satu provinsi. Kenapa begitu? Karena memang wilayah itu beda-beda. Daya belinya beda-beda, tingkat kepadatan penduduknya beda-beda, kemudian kulturnya beda-beda. Tentu perusahaan sudah mempertimbangkan. Kalau ini ditempatkan di kabupaten A, maka potensinya segini dia diharapkan salah segini. Kalau misalkan yang ini ditempatkan di provinsi A, maka enggak usah satu provinsi saja. Mungkin sales-nya segini mereka sudah punya ejang hitungan. Jadi potensi wilayah ini tentu harus pakai riset. Dan risetnya bisa pakai banyak sumber. Banyak perusahaan riset yang bisa dalam tanda bukti kita beli datanya, kita memang benar-benar bayar data dari hasil riset mereka untuk mengetahui potensi suatu wilayah. Kemudian setelah potensi beban kerja sales-nya seperti apa? Jadi seluruh kegiatan yang harus dilakukan sales untuk mencapai potensi permintaan penjualan, itu namanya beban kerja sales. Ini jangan sampai satu sales beban kerjanya itu dobel-dobel, sementara sales yang lain itu kurang. Jadi tidak adil atau tidak pas dalam distribusi beban kerjanya. Tentu ini bersangkutan dengan wilayahnya. Jarak tempuh juga pengaruh. Karena kalau jaraknya terlalu jauh, nanti sales itu akan habis waktunya di jalan, sayang juga. Tentu disesuaikan. Misalkan sales di kota A, dia berasal di kota A, mungkin dikasih wilayahnya di kota A, dan surroundingnya sekitarnya itu let's say kira-kira 5 km misalnya. Tentu ini akan mengefisienkan jarak tempuh dia pulang pergi kerja. Kemudian kondisi geografis, situasinya seperti apa, apakah pegunungan, apakah data ini juga pengaruh. Kemudian cara monitoring dan kontrol teritori atau wilayah itu juga menjadi perhatian. Berikutnya adalah menentukan prioritas pelanggan. Jadi pelanggan itu tidak bisa disamaratakan semuanya. Bagaimanapun juga ada pelanggan-pelanggan yang banyak sekali memberikan kontribusi sales pada perusahaan, ada juga pelanggan-pelanggan yang sudah berinya jarang, kemudian relal banget, merepotkan sekali, dan justru kadang-kadang pelanggan ini malah mengaca-ngaca kestabilan dari tim penjualan. Sementara seharusnya tidak seberapa. Tentu kita bikin grading, bikin pelanggan-pelanggan yang prioritas itu yang mana saja, itu yang memang harus diutamakan. Jadi jangan sampai energi kita habis untuk pelanggan-pelanggan yang sebetulnya tidak banyak menghasilkan kontribusi, tapi banyak komplain misalnya. Itu tetap dilayani, tapi tidak perlu menjadi prioritas. Tetap kita harus jagain 20 persen pelanggan yang menghasilkan 80 persen omset. Biasanya kan begitu. Jadi diprioritaskan dengan pelayanan khusus, kalau di bank kan ada nasabah prioritas, dia itu dapat banyak privilege, ikut komunitasnya, kemudian dapat majalah prioritas, ketika datang dia tidak perlu ngantri, dia punya kantor khusus untuk pelanggan prioritas, ada ruangan khusus, dia tinggal masuk ke situ, semuanya dilayani, dan dia tinggal duduk minum kopi, dan seterusnya, tidak perlu antri berdiri. Itu contoh saja. Kenapa? Karena dia sempat duitnya banyak di bank itu. Jadi harus dilihat. Pelanggan itu harus dilihat, kemudian dikategorikan, mana yang prioritas, mana yang tidak. Berikutnya adalah menentukan rencana kunjungan berdasarkan teritori. Jadi kalau kita menjadi seorang sales, diamanahi sebuah wilayah tertentu, maka kita harus punya rencana kunjungan di teritori kita. Kalau punya agen, kunjungan ke agen-agen. Kalau punya langganan toko, kunjungan ke toko-toko. Karena ini bagian dari maintenance pelanggan. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Berikutnya tentang keterampilan menjual. Keterampilan ini kan seni. Jadi memang teori sangat tidak cukup. Makanya ada tugas. Ada tugas untuk praktek menjual. Karena ini sifatnya praktis sekali. Artinya semakin banyak latihan, akan semakin terampil. Semakin banyak mencoba, akan semakin berani. Jadi membaca ini hanya sebagai wawasan saja. Tapi kalau ingin menjual, maka satu-satunya jalan adalah praktek menjual. Usaha menjual dan melakukan aktifitas penjualan, maka lama-lama keterampilan itu akan bisa dikuasai dengan baik. Beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang penjual. Yang pertama, bagaimana membuka percakapan dengan calon pelanggan potensial. Ini bagaimana. Kadang-kadang membuka percakapan ini kan tidak mudah. Kadang canggung. Bagaimana membuka pembicaraan. Kadang-kadang harus menggunakan cara-cara yang tidak umum supaya tidak istilahnya basa-basi. Ini ada tekniknya. Dan itu bisa dipelajari. Yang kedua, melaksanakan penggalian kebutuhan atau probing terhadap calon pelanggan potensial. Jadi kita harus banyak mendengar di sini. Mendengar apa sih sebetulnya yang dimiliki pelanggan. Apa masalah dia. Kita harus siap menjadi pendengar yang baik. Kemudian melaksanakan presentasi penjualan. Ini pokok. Karena kalau kita tidak bisa presentasi, bagaimana kita akan menyampaikan produk kita kepada para pelanggan. Sekali lagi, presentasi ini juga ilmu praktis yang harus dilatih terus-menerus. Kemudian melaksanakan penanganan terhadap keberatan pelanggan. Ini namanya handling objection. Istilah karenanya handling objection. Itu menangani keluhan. Keluhan atau keberatan dari pelanggan. Karena pelanggan itu banyak. Ada saja pasti yang punya keluhan terhadap produk kita, terhadap pelayanan kita. Itu bagaimana kita mampu mendengar dan memberikan solusi. Itu sangat penting agar mereka tetap beli. Walaupun mengeluh. Walaupun kemudian ada kecewaan. Mereka memberikan feedback. Kita harus respon itu dengan baik supaya pelanggan ini tidak hilang. Justru bisa jadi kalau handling komplain kita bagus, pelanggan ini malah tambah loyal. Karena mereka puas. Ternyata kalau saya ada masalah, saya diperhatikan. Kalau saya ada masalah, saya akan didampingi untuk bisa dapat solusi terbaik dan seterusnya. Sehingga dia tidak ragu lagi untuk terus mengkonsumsi produk kita di masa-masa yang akan datang. Kemudian melakukan negosiasi. Pasti terutama untuk pelanggan baru. Di sana banyak negosiasi. Sales punya kepentingan, menjual. Kemudian konsumen juga punya kepentingan. Kepentingannya mungkin kemudahan, harga lebih murah, dan seterusnya. Negosiasi ini untuk mempertemukan. Dua kepentingan yang mungkin bertentangan, tapi akhirnya harus ketemu titik tengah yang sama-sama menguntungkan. Namanya negosiasi. Kemudian berikutnya adalah memfasilitasi komitmen penjualan dan closing. Jangan sampai sudah berbusya-busya prestasi dan ini-ini, eh tidak di-close. Kan sayang, harus di-close. Closenya dalam bentuk bisa PO, atau purchase order, atau justru kalau bisa langsung bayar DP, atau kalau transfer lunas, atau yang minimal komitmen. Komitmen, oh akan beli, sekian, dalam waktu sekian, dan seterusnya. Membuka percakapan dengan calon pelanggan. Kita harus, apa namanya, lupes ini ya. Harus fleksibel ya. Kita perkenalkan nama, posisi kita di perusahaan, dan seterusnya. Tujuan kita datang bagaimana. Tapi juga nggak harus terlalu formal begitu ya. Kita coba riset dulu. Pelanggan kita ini sebetulnya orangnya suka apa misalnya. Oh ternyata dia suka bola. Maka kita bisa membuka percakapan itu dengan bicara soal bola, atau isu terkini soal bola. Misalkan sekarang ada piala AFC. Kalau dia memang hobi bola, tentu dia akan mengikuti perkembangan, mengikuti informasi. Kita bisa coba pancing-pancing, dengan sedikit ngobrolin, menimpali hal-hal yang memang menjadi hobi dia, atau ketertarikan dia. Ini hanya untuk mencairkan kebekuan sebetulnya. Ice breaking istilahnya. Terus misalkan dia nggak suka olahraga, Pak. Dia sukanya seni. Kita sedikit pelajari. Apa sebetulnya titik berat seni apa yang dia sukai. Makanya memang mau tidak mau seorang sales yang sedang melakukan pendekatan terhadap calon pelanggan potensial ini harus banyak belajar, banyak membaca, riset juga, supaya ini untuk biar customer itu terbuka dulu hatinya. Supaya dia tidak merasa dijualin, supaya dia merasa seperti berbicara kepada seorang teman, walaupun ujung-ujungnya nanti juga jualan. Tapi dia tidak merasa dijualin karena apa? Merasa akrab dengan candaan-candaan kita, merasa familiar dengan pembicaraan-pembicaraan kita, dan seterusnya. Tema-temanya menarik. Jadi tidak mesti kaku harus selalu jualan, tetapi membangun engagement, membangun hubungan baik. Mendengarkan itu penting sekali. Jangan sampai kita sebagai sales menerocos. Kita nggak mau dengerin. Justus sebagai sales, bagi penjual kita harus banyak mendengar. Kita harus menjadi pendengar yang baik. Beda ya, menjadi pendengar baik itu nggak mudah. Itu harus dilatih. Karena menjadi pendengar yang baik itu, kita juga harus akhirnya memberikan respon yang tepat terhadap apa yang disampaikan oleh customer kita. Membuka diri, jujur, kapan harus membuka, dan untuk pembicaraan, itu satu ketampilan komunikasi yang penting. Berikutnya, melaksanakan penggalian kebutuhan atau probing terhadap calon pelanggan potensial. Ini lewat ngobrol-ngobrol tadi sebetulnya, kita bisa tanyakan, kita bisa gali, apa sih sebetulnya keluhan yang dipenuhi pelanggan terhadap produk, atau kebutuhan terhadap produk yang dia inginkan, fitur-fitur apa yang menjadi favoritnya, kemudian ke depan maunya seperti apa. Nah, ini kan menggali ini kan untuk tujuan yang lebih luas, untuk tujuan yang lebih panjang. Karena dengan begitu, ini menjadi bahan riset nanti ya, di perusahaan, oh ternyata trend konsumen itu begini. Oh, kalau produk kita itu masih out of date, tidak bisa mengikuti, ya bagaimana produk kita bisa kemudian di switch, atau di modip, atau munculin produk baru, bisa jadi, yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan konsumen loyal kita. Ini ketampilan komunikasi banget ya. Nah, ada beberapa tips untuk penggalian kebutuhan ya. Ada immerse, ada observe, ada engage ya. Immerse ini berusaha menempatkan diri pada situasi yang dialami oleh pelanggan. Mencoba merasakan pengalaman yang mereka dapatkan. Dengan begitu, kita bisa membayangkan, oh kalau pelanggan itu ternyata sudut pandangnya begini. Kadang-kadang sudut pandang pelanggan itu berbeda sama sudut pandang kita, sebagai seorang marketer. Jadi, kita harus berusaha berempati ya. Apa sih sebenarnya yang pelanggan inginkan, apa yang pelanggan rasakan. Kita berusaha untuk masuk ke dalam diri pelanggan, dan akhirnya dari situ kita bisa membangun komunikasi yang baik, karena kita paham. Kita paham kondisi psikologis mereka. Observe, ini amati. Bagaimana pelanggan itu memilih barang, bagaimana melakukan penjualan. Kemudian, dari hasil pengapatan itu, kita akan mendapatkan banyak tambahan informasi, bagaimana kita harus melayani. Jadi, konteks dalam kita menawarkan barang, itu menjadi lebih luas lagi. Observe, berikutnya adalah engage. Engage ini menjalin keterikatan, lewat interaksi dengan pelanggan. Makanya media sosial itu sebetulnya sekarang sangat powerful sebagai alat untuk membangun engagement. membangun hubungan keterikatan dengan pelanggan lewat like, atau lewat komen. Kalau di Youtube, subscribe. Ini sebuah metode untuk membangun kedekatan, engagement dengan pelanggan. Bagaimana, mengapanya, seperti apa, kita diskusikan kegiatan yang dilakukan oleh pelanggan, apa yang mereka katakan, bagaimana pelanggan itu melakukan sesuatu, bagaimana mereka mengekspresikan keinginan mereka, dan seterusnya, itu dipelajari untuk dijadikan bahan. Bagi marketer, menyusun strategi penjualan yang lebih baik, dan memberikan masukan terhadap perusahaan, terhadap apa saja yang sebetulnya diinginkan oleh pelanggan. Nah, wawancara, ini juga bagian ya, mungkin Bapak mencoba untuk menggarisbawahi, walaupun ini bahasanya wawancara, tapi jangan terjebak pada wawancara yang kesannya formal banget. Jadi, bikin interview atau wawancara pelanggan itu ya, seakan-akan bukan wawancara, tapi ngobrol biasa. Tetap ada targetnya, tetap ada tujuannya atau informasi yang ingin didapet, tetapi tidak kaku. Karena kalau kaku, konsumen juga tentu tidak nyaman. Mereka seperti diindrogasi ya. Nanti mereka malah kabur ya, kalau mereka merasa diindrogasi. Oke. Menawarkan solusi pemenuhan kebutuhan kepada pelanggan. Ada beberapa hal ya. Ada cara yang bisa digunakan untuk memperoleh sekalian sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan itu biasanya pertama membuatnya sendiri atau memproduksi. ini ya bisa gitu ya, tapi sekarang memang agak jarang juga ya, karena kan kita ini kan eranya era pertukaran ya. Orang itu relatif maunya praktis-praktisnya aja ya. Sudah, tinggal beli. Gak mau bikin sendiri repot misalnya. Akhirnya kan terjadi yang nomor D ya, yang pertukaran ya, exchange ya. Jadi exchange itu sekarang menjadi sangat jama gitu ya, sangat biasa, karena dengan exchange itu kan kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita dengan menukarkan sesuatu, dengan memberikan sesuatu yang dianggap bernilai bagi orang lain. Ya, untuk memudah tentunya pakai alat tukar ya, dalam bentuk uang ya. Jadi konsep pertukaran, jual-beli ini kan pertukaran kan gitu. Pertukaran dengan sesuatu yang bernilai, dengan sesuatu lain yang bernilai juga gitu ya. Kalau misalkan barang kita kasih uangnya kan bernilai, yang bisa dipakai oleh orang lain, orang yang jadi partner kita dalam pertukaran, untuk kebutuhan dia juga gitu ya. Jadi diharapkan ya win-win solution gitu. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses pembunuhan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Oke, berikutnya melaksanakan presentasi penjualan. Nah, ini ya. Ini konteksnya kita jualan sesuatu yang memang worth it gitu ya. Bukan jualan barang-barang konsumsi yang tanpa puluh presentasi ya. Yang konsumen tinggal ambil nggak. Ini konteksnya ini kita sebagai seorang marketer yang membeli barang atau menjual barang yang highly engagement ya. Yang ini ya. Membutuhkan keterlibatan, pemikiran, dan informasi yang lebih ya bagi seorang customer untuk mau beli misalnya mobil. Mobil ini kan orang nggak mungkin jalan-jalan iseng-iseng eh ada mobil baru lah beli ya kan nggak mungkin. Kenapa? Karena harganya tinggi gitu. Terus berhubungan dengan selera, preferensi, pelayanan purna jua. Jadi nggak sederhana gitu. Yang agak sedikit komplikated lah gitu. Nah, kalau kita memang berprofesi sebagai marketer untuk produk seperti itu ya, kita harus pintar-pintar melakukan presentasi, pendekatan calon pelanggan, dan seterusnya. Itu dalam konteks itu yang kita bicarakan ya. Ya, bukan jualan asal pajang di pinggir jalan, seperti penjual kaki lima, nggak seperti itu ya. Bukan seperti pedagang kaki lima, tapi bagaimana kita menyusun strategi karena barang yang kita jual ini sangat berharga, ada customer yang memang butuh, kemudian customer itu butuh penjelasan yang lebih spesifik, yang mereka itu mungkin juga harus dieksplorasi, apa keinginannya, supaya mereka sadar bahwa mereka membutuhkan jasa kita, produk-produk kita ini, dan seterusnya. Ya, banyak produknya sekarang ya, misalkan asuransi ini juga banyak banget kan, orang jualan asuransi ini termasuk produk yang harus dipresentasikan secara spesifik kepada pelanggan ya, karena ada fitur-fitur yang berbeda-beda ya. Jualan rumah juga begitu ya, yang inilah ya, yang high involvement, high involvement, membutuhkan keterlibatan yang tinggi bagi para pembeli, calon pembeli, untuk memutuskan, karena mungkin harganya tinggi, kemudian barangnya itu sangat penting, barang itu sangat berharga, kemudian barang itu kalau salah beli nanti bermasalah, karena harus dipakai dalam jangka panjang, ini kan membutuhkan analisis ya dari pembeli. Nah, itu presentasi penjualan di sini sangat penting dalam rangka mengarahkan, memudahkan calon konsumen untuk mengambil keputusan, apakah dia memang butuh barang itu dan layak beli barang itu. Kemudian tugas seorang marketer dalam proses presentasi penjualan ini juga menyiapkan perlengkapan presentasi. Kalau sekarang sudah mudah ya, kalau dulu kan repot mau presentasi, harus menyiapkan proyektor, pointus, sekarang ini kan pakai ini saja, kalau Bapak lihat ya, seles-seles itu, dia pakai iPad. Kalau nggak pakai hebat, pakai ini, apa namanya, yang seperti netbook gitu ya, jadi tinggal, ya kayak iPad lah, dengan iPad itu dia tinggal geser-geser, dia tinggal tunjukkan, presentasinya seperti itu ya, kalau berkunjung customer itu gampang-gampang, tinggal pakai iPad, langsung tunjukin, dan kadang-kadang itu bisa dihubungkan ke proyektor, dan seterusnya, jadi mudah sekali sekarang ya. Lebih canggih ya, dan tentu saja presentasinya jadi lebih wow gitu kan, karena dibantu dengan teknologi ya, informasi yang sangat canggih gitu ya. Menyenangkan sebetulnya ya, kalau memang, tapi memang harus mempersiapkan diri kan, itu kan materi yang harus disiapkan sebelumnya, ada video, ada, ada suara, ada ini, dan ini kan merangsang pembeli untuk mudah mengambil keputusan kan gitu. Jadi kalau ada kesempatan presentasi penjualan ya, dimanfaatkan. Oke, melaksanakan penanganan terhadap keberatan pelanggan. Ini, ya namanya pelanggan, ada saja kan gitu ya. Tentu kita harus pintar-pintar menyelami gitu, kita pintar-pintar menjalin komunikasi, sehingga keberatan itu kemudian bisa teratasi atau bisa diberikan solusi gitu. Sehingga pelanggan akhirnya menjadi paham, ngeh gitu, dan dia tetap menjadi pelanggan kita, tidak lari. Karena kalau customer handlingnya kurang bagus, kalau pelanggan misalnya komplain kemudian kita check-in, atau pelanggan komplain justru kita malah marahin kan, mereka lari nanti ya. Mereka malah tidak beli produk kita lagi kan, repot. Tentu ini dalam konteks tertentu, dalam batas-batas tertentu ya. Kita juga harus, apa namanya, ngatur energi kita, kita juga bisa membaca apakah pelanggan itu memang butuh banget dibantu atau tidak. Negosiasi itu tidak memaksa, jadi kita bisa saling percayalah dengan customer. Niatnya harus baik, sama-sama memberikan keuntungan. Jadi bisnis itu, menjual itu adalah membantu orang lain dengan cara yang menguntungkan. Karena orang itu tidak mungkin beli kan, kalau dia tidak butuh atau dia mungkin tidak ingin gitu ya. Karena dia ada kebutuhan, ada keinginan, atau mungkin dia punya masalah yang diatasi, maka dia butuh solusi. Nah, kita sebagai marketer, penjual itu mulia pekerjaannya. Kenapa? Karena kita memberikan solusi, kita memberikan kemudahan buat pemenuhan kebutuhan mereka. Tapi dengan cara yang menguntungkan, apa? Karena kita dapat bayaran. Kita dapat selisih di situ, kita dapat laba di situ. Jadi membantu orang lain dengan cara yang menguntungkan. Itulah penjualan. Jadi jangan minder ya, kalau jadi penjual, anda ini menolong orang lain. Menolong customer untuk memenuhi kebutuhannya. Yang penting kita bisa menemukan customer yang tepat, itu tantangannya. Karena kalau kita menjual tidak pada orang yang tepat juga, nanti kita buang-buang waktu. Yang tepat itu bagaimana? Yang memang dia setelah kita riset itu punya kebutuhan terhadap produk yang kita jual, terhadap jasa yang kita berikan. Mereka punya masalah yang membutuhkan solusi. Dan solusi itu mungkin ada pada jasa yang kita berikan, maka kita presentasi penjualan, maka kita memberikan solusi. Gitu ya. Dalam melakukan negosiasi, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, memiliki kewenangan dalam negosiasi. Jadi percuma negosiasi, tapi tidak dikasih kewenangan untuk mengambil keputusan. Susah. Misalnya kewenangannya adalah menetapkan harga, range harga. Nanti negosiasi dengan customer, nanti customer pasti tidak ada harga, maka dikasih kewenang untuk bisa mengambil keputusan kalau harganya dari sekian sampai sekian. Ini didilkan misalnya. Ini kan kewenangan. Pastikan memiliki kewenangan. Orang yang menegosiasi adalah orang yang memang diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan. Kalau enggak, namanya cuma audiensi. Yang kedua, memiliki target. Kalau kita negosiasi, kita harus punya target. Lawan negosiasi kita juga punya target. Pastikan kita maunya jual harga tinggi. Dia maunya jual harga murah misalnya. Harga rendah. Tapi saya ada range. Ada range toleransi. Let's say ditawarkan 100, dia turun-turun target saya minimal kejual 80. Mungkin customer juga punya target. Dia maunya 65 targetnya. Tapi kalau naik-naik dikit, ya let's say maksimal 80 lah. Jangan lebih di 80 misalnya. Akhirnya kan nanti ketemu-ketemu, akhirnya masing-masing merasa win-win karena targetnya tercapai. Customer merasa harganya juga masih dalam range. Toleransi dia 80. Kemudian kita sebagai marketer juga oke 80, udah oke lah. Udah untung dan seterusnya misalnya. Jadi harus punya target. Jangan ngalir saja. Kalau ngalir saja nanti bingung nanti. Susah ngambil keputusannya. Melakukan GIO-nya susah. Sudah siap dengan alternatif. Jadi kasih plan A, plan B, plan C. Kalau misalnya pelanggan ke-ke misalkan. Maunya harga segitu misalnya. Kita mungkin bisa memberikan alternatif lain. Misalnya dengan spek yang berbeda. Atau mungkin begini. Kita tetap maunya pakai harga yang awal, tapi kita ngasih alternatif pembayaran yang lebih fleksibel misalnya. Tapi harganya nggak turun. Tapi cara bayarnya lebih ringan, lebih mudah. Sehingga customer tidak merasa keberatan. Ini kan alternatif. Jika perlu bentuk tim. Ini untuk kasus-kasus tertentu. Negosiasi itu juga butuh tim. Karena tim itu kadang-kadang punya sudut pandang yang beda-beda dan keahlian yang beda-beda. Misalkan jualan proyek pembangunan gedung. Jasa pembangunan gedung. Itu kan pasti tim. Jasa pelatihan SDM. Presentasi. Ini kan tim. Jadi nanti presentasi dari beberapa sudut pandang. Ada yang ahli di mechanical engineering-nya, ada ahli di building management-nya, dan seterusnya. Akhirnya kan tim. Ini tentu saja disesuaikan dengan produknya. Mengidentifikasi taktik negosiasi pelanggan. Taktik negosiasi ini adalah berbagai cara, manuver yang dibuat pada kondisi tertentu dalam proses negosiasi. Ada beberapa taktik, bisa memberikan pilihan, taktik lelang, kalah untuk menang, dia atau tidak, penawaran serius, persediaan terbatas. Ini taktik. Misalkan ini contoh. Limited edition. Ini hanya kita produksi semester ini 10 biji. Ini kan scarcity, kelangkaan. Diharapkan dengan kita menonjolkan aspek kelangkaan scarcity atau keterbatasan produk ini customer akan buru-buru beli supaya dia bisa menikmati atau mendapatkan lebih dulu. Banyak. Ini hanya strategi dalam negosiasi. Strategi lain banyak itu kalau mau dikupas, sehingga customer itu cepat mengambil keputusan. Kalau kita lihat iklan-iklan itu, banyak yang menstimulus customer untuk mengambil keputusan. Dengan strategi-strategi gini-gini marketing. Supaya customer, kalau beli hari ini, dapat hadiah ini. Dapat voucher hotel. Customer mungkin pengen itu kan. Akhirnya belinya hari ini, tidak ditentu jadi besok misalnya. Sabar. Ini juga strategi tekan terus-menerus. Ini juga strategi walaupun ada orang yang cocok, ada orang yang tidak. Karena tidak semua orang suka ditekan. Kalau dikantut terus-menerus, jadi lari juga. Tapi ada juga yang dengan cara menekan begitu, dia sukses dalam negosiasi. Ini kita bicaranya kalau misalkan di pengalaman Bapak, di perusahaan itu ada seorang supplier dari Jepang yang menawarkan ke customer dalam hal ini perusahaan kita dari Korea. Nah, style Jepang sama style Korea ini dalam bernegosiasi kan beda-beda. Seru melihatnya. Ada yang sangat detail terhadap angka-angka. Ada yang maunya cepat selesai. Ada yang sukanya nekan. Benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Itu tantangan kalau menjadi seorang negosiator dalam penjualan. Dan tentu ini sekali lagi karena ini skill. Semakin sering kita melakukan, maka akan semakin terampil. Akan semakin mudah kita menjalankannya. Tentu maunya semuanya win-win solution. Negosiasi yang kita lakukan ini memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Jangan sampai kita menang terus dia merasa kalah dan akhirnya nanti tidak akan membuat bisnis lagi dengan kita. Maunya tidak begitu. Maunya sama-sama mendapatkan keuntungan, akhirnya bisnis itu bisa berjalan seirama. Karena apa? Saling menguntungkan. Karena kita memang butuh orang lain. Berikutnya memfasilitasi komitmen pembelian atau closing. Kita lakukan identifikasi waktu dan tanda-tanda yang tepat untuk menutup penjualan. Karena kita sudah bisa lihat, kalau kita presentasi penjualan, kemudian customer kita ini sudah ada tanda-tanda mau beli, ini kita jangan ambangin lagi. Langsung close. Misalnya dengan pertanyaan, dikirimnya mau pakai apa? Kan otomatis kita menganggap dia sudah memutuskan iya. Dia mungkin akan menjawab, oh pakai CNA atau pakai POS. Nah ini kan itu cara melakukan closingnya begitu salah satunya. Bayarnya cash atau debit? Nah ini kan udah closing ini kan gitu. Kita sudah memaksa konsumen untuk ngambil keputusan. Kita nggak nanya beli atau tidak, tapi bayarnya cash atau debit. Bayarnya cash atau tempo. Pilih yang bentuknya bundar atau bentuknya kotak. Nah ini kan salah satu teknik untuk bisa menutup penjualan kan. Dan kadang-kadang konsumen juga tidak sadar gitu. Kalau dia sudah diarahkan semikian rupa, terus segera menyetujui dan menutup penjualan. Sehingga udah close gitu. Ini teknik yang banyak sekali ya. Coba nanti diperhatikan deh, kalau misalkan ada transaksi di Indomart, di Afarmart itu kan seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita itu mau tidak mau menjawab iya kan gitu. Padahal itu sudah sebuah teknik misalkan gitu. Makanya mereka itu menjual, tapi seakan-akan seperti tidak menjual. Diajarin teknik seperti itu kan gitu. Sehingga tanpa sadar kita itu nambah pembelian lagi gitu. Awalnya kita nggak rencana beli, tapi karena teknik closing mereka itu keren banget, tanpa kita sadari kita melakukan tambahan pembelian dan menjadikan tambahan offset buat mereka kan gitu. Oke ya, ada beberapa teknik untuk penutupan penjualan. Tadi sudah sempat Bapak singgung ya, ada trial close. Coba-coba menutup penjualan. Ini sudah, coba jelaskan ya. Mana yang lebih disukai? Hijau atau biru? Mau yang hijau atau yang yang biru? Ini trial close namanya ya. Limited choice close. Ini menyediakan beberapa pilihan. Kemudian prospek atau calon customer diminta untuk memilih. Pilihannya itu jangan dibiarkan pilihan yang banyak, nanti bingung customer malah nggak memutuskan. Pilihannya itu disempitkan. Pilihannya dibikin cuma dua pilihan atau tiga pilihan. Oke, special concession close. Ini mendorong prospek untuk segera melakukan penjualan dengan cara penawaran khusus. Misalkan kalau Bapak deal hari ini, saya kasih diskon spesial ini misalnya. Itu namanya special concession close. Direct appeal close. Ini tanya langsung, mau minat beli atau tidak. Ini biasanya kalau sepertinya kurang bagus menurut Bapak. Tapi kadang-kadang ada juga yang salah situ sukanya pakai ini. Karena dia nggak mau berlama-lama. Dia nggak sangat pede dengan produknya. Dia langsung produk saya seperti ini, beli atau tidak. Ini tergesa-gesa ya setelahnya. Kalau metode direct appeal close. Tapi dalam beberapa tertentu efektif. Karena kita harus lihat konteksnya. Kita harus lihat customer-nya juga. Jadi tidak ada teknik yang paling bagus. Teknik ini disesuaikan dengan situasi. Siapa customer-nya, momen-nya bagaimana. Itu perlu diperhatikan. Sehingga kita nanti pakai teknik yang mana. Win-win close. Ini harapannya. Dengan memberikan pelanggan dua pilihan. Yang mana kedua-duanya tetap menghasilkan jawaban. Iya. Seperti tadi Pak bilang ya. Mau bayarnya pakai uang tunai. Nanti dapat diskon. Atau pakai kartu kredit. Nanti dapat undian berhadiah. Silahkan pilih. Ini namanya win-win close. Karena kan ujung-ujungnya customer apapun yang dipilih. Dia akan tetap beli. Itu ya materi pengantar untuk diskusi kita pada kesempatan hari ini. Tentang bagaimana pentingnya seorang sales itu melakukan manajemen waktu. Kemudian juga mengelola teritori. Kemudian tentang keterampilan menjual. Bagaimana melakukan pendekatan terhadap calon pelanggan potensial. Kemudian melakukan probing. Penggalian informasi. Membangun kedekatan. Melakukan presentasi. Kemudian menangani keluhan. Atau keberatan dari pelanggan itu seperti apa. Dan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita berusaha untuk menutup penjualan. Atau closing. Sehingga menghasilkan omset. Buat perusahaan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Saya bisa disampaikan. Nanti akan Bapak jawab. Di grup ya. Jadi silahkan ditulis saja di grup. Kemudian nanti Bapak akan tanggapi di sana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.